Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti rantai keteng untuk motor setreview Pertama-tama kita buka dulu baut bug magnet Kemudian kabel spool dan pulser kita lepaskan di bagian atas dari soketnya Kemudian tinggal kita sediakan wadah untuk penampungan oli Dan kita lepas untuk bagian bug magnetnya Kemudian disini kita lepas perlahan untuk bagian packingnya supaya tidak rusak Kemudian gigi starter kita lepas Kemudian tinggal kita lepas packingnya Kemudian tinggal kita lepas juga saringan ya Sekalian kita bersihkan Kemudian sediakan kunci 17 oh Kemudian lepaskan bautnya dan sudah terlepas Nah disini untuk membuka magnet kita gunakan tracker nomor 4 ya teman-teman Setelah kita kencangin menggunakan kunci inggris Baru kita kencangin baut tracker menggunakan kunci 22 Dan dengan mudahnya si magnet dan gigi starter sudah terlepas kedua-duanya Setelah itu tinggal kita lepas bagian oil cooler menggunakan kunci 10 Kemudian tinggal kita buka bagian tutup headnya menggunakan kunci L6 Kita lepaskan kop busi kemudian selang AIS ya Nah sudah terlepas Tinggal kita pasang bagian magnet kita topkan dulu ya teman-teman Nah perhatikan garis top di magnet harus sejajar dengan titik di crankcase Ataupun segitiga di crankcase Nah disini kita cek dulu bagian celah clapnya ya teman-teman Celah clapnya yang ini masih bagus 0,10 ya teman-teman Sedangkan yang X 0,20 ini masih bagus ya Jadi kita gak perlu setting sim Nah kemudian tinggal kita lepaskan untuk baut-bautnya ya Menggunakan kunci 10 shock ya teman-teman Nah yang di bagian depan kan agak sempit Kita bisa menggunakan gagang shock yang kecil ataupun kunci 10 ring ya Nah kita lepaskan semua baut-bautnya Kemudian tensioner atas kita lepaskan juga Dan perhatikan untuk bautnya itu berbeda-beda ya Ada yang panjang ada yang pendek Dan saat kita lepas perhatikan juga Jangan sampai jatuh untuk bagian bosnya Nah kita gunakan tangan seperti ini Ada bos ya tuh Yang luar ada 2 buah bos Dan yang luar juga ada 2 buah bos In X ya teman-teman Kemudian tinggal kita lepas Nah ada 2 buah bos Dan disini pun sama ada 2 buah bos ya Bos center Oke setelah itu tinggal kita kendorkan bagian penekan ketengnya ya Menggunakan kunci 8 Nah kita lepas aja seperti ini Kemudian tinggal kita lepas bagian nocken as Yang X dan yang innya Nah cara pelepasannya seperti ini ya teman-teman Mudah banget Kemudian tinggal kita lepaskan rantai ketengnya ya Nah rantai ketengnya kita lepaskan Kemudian lidah tensionernya kita lepaskan juga Soalnya ini mau kita ganti Untuk bagian rantai keteng dan lidah tensionernya Untuk yang bawah itu Kita lepas menggunakan kunci L6 ya Nah dan di dalamnya itu ada ring ya Ada ring jangan sampai jatuh Ataupun lupa nanti ya Masuk ke dalam mesin Kemudian kita cek bagian tapet Nah kita gunakan magnet ya Untuk mengangkat tapetnya Sekalian kita cek bagian simnya ya Kalau yang X itu simnya 210 ya 210 ataupun 205 ya ketebalannya Nah udah saya cek sekaligus Kita cek bagian yang in juga Kalau yang in itu 80 ataupun 85 ya Nah dan untuk tapetnya pun belum oblak ya Masih bagus kondisinya Sim-simanya pun masih bagus Kemudian tinggal kita ganti untuk lidah tensioner ya Menggunakan yang baru seperti ini Nah karena ini bawaan konsuminya juga ya Jadi kita pasang saja Nah kita pasang bau dan ring ya di bagian dalam Nah pasangkan ringnya seperti ini Kemudian tinggal kita kencangkan saja Menggunakan kunci L6 secukupnya Nggak perlu kekencangan Nah setelah itu tinggal kita pasang rantai keteng yang barunya ya Nah dan untuk harganya saya kurang tahu ya teman-teman Karena ini partnya bawaan konsuminya juga Nah kalau misalkan teman-teman mau beli Kurang lebih di atas 100 ribuan ya Untuk harga ketengnya Sampai 150 ke atas ya Oke kita pasangkan seperti ini Yang bawah kita paskan Kemudian kita putar seperti ini Harus napak ya di gigi bawah Kemudian tinggal kita pasang lidah tensioner sebelah kiri Kita paskan di bawah dan di atas pun harus ngepas ya Nah setelah pas seperti ini kita goyang-goyang Udah mantap ya teman-teman Tinggal kita pasang magnet dulu Kita topkan ya Nah kita lihat topnya dari sini Dari garis magnet harus sejajar dengan krengkes Yang ada segitiganya di krengkes Kita pasang dulu bagian yang X ya Untuk noken asnya Nah jadi si garisnya itu harus menghadap ke belakang Sejajar dengan block head ya teman-teman Angka 2 nya itu menuju ke atas ya Tandapan angka 2 menuju ke atas Nah kita paskan dulu seperti ini Kemudian tinggal kita pasang bagian noken as in ya Garisnya harus ke belakang ya Ke kanan menghadap ke kanan Sedangkan yang X ke kiri Jadi saling berlawanan ya teman-teman Dan angka 3 nya itu menghadap ke atas Tanda panahnya ya Nah kita paskan seperti ini Ini udah pas Nah garisnya udah bertolak belakang Kemudian angka 2 udah lurus ke atas Angka 3 lurus ke atas Kalau dihitung titiknya itu ada 16 mata Dari angka 2 ke angka 3 Kemudian tinggal kita pasang tutup noken as Ada 2 buah bos Kita pasang yang X di X Yang in di in ya Nah kemudian kita pasang bos juga Nah kita pasangkan seperti ini Kemudian tinggal kita pasang bagian yang kecil Perhatikan ada in ya tandanya Jadi jangan sampai terbalik Nah seperti ini ya Pas-paskan saja ada 2 buah bos Kemudian tinggal kita pasang tensioner atas Nah untuk bautnya ada yang panjang ada yang pendek Kalau yang panjang itu kita simpan di bagian yang ada bosnya Yang ada bosnya itu bautnya pada panjang-panjang Sedangkan yang tidak ada bosnya itu Bautnya pendek-pendek Nah setelah terpasang semua baut-bautnya Tinggal kita kencangkan dulu Secara berkala ya Jadi jangan dikencanginnya satu-satu Kita kencanginnya secara merata Nah kemudian setelah rata Baru kita torsi di angka 14 Nm ya teman-teman Nah secara menyilang seperti ini Kalau misalkan tidak pakai kunci torsi Usahakan pengencangannya pun sampai rata Nah setelah kita kencangin seperti ini Sambil kita putar nanti bagian bagretnya ya Jangan sampai seret di bagian noken asnya Takutnya kalau kita tidak pakai kunci torsi Terlalu kekencangan nantinya Jadi seret di bagian noken asnya Oke setelah itu tinggal kita pasang penekan tensionernya Disini menggunakan penekan satria fi ya Satria fi ya Nah seperti ini Jadi penekanannya di otomatiskan lagi ya Kemudian tinggal kita putar Sudah lancar ya teman-teman Tidak seret Nah kalau misalkan seret ada masalah Di bagian pengencangan yang atas tadi Oke kita cek lagi di bagian magnet Harus pas ya harus top Di atas sudah top semua Tinggal kita cek-cek lagi Nah setelah oke baru kita pasang bagian pair dan o-ring ya Untuk penekanan otomatis rantai ketengnya Kencangkan menggunakan kunci 10 secukupnya Setelah itu lepas magnet Tinggal kita pasang gigi starter Nah di luar seperti ini Kemudian kasih oli Tinggal kita masukkan Sesuaikan dengan speednya Oke ini sudah pas Tinggal kita pasang murnya ya Nah murnya murnya 17 Kemudian kita kencangkan secukupnya saja Nah setelah kencang Tinggal kita putar bagian gigi Stutternya harus mutar seperti itu ya Ke belakang Kemudian kita pasang gigi starter kecil Ada pen Kemudian ada bos Nah bosnya kita pasangkan ya Oke kita pasang filter oli Kemudian bos 1 biji ya Nah bosnya kita pasang Karena yang atas itu ngebos ya Yang besar itu bos center juga Oke kita pasang packing Kemudian tinggal kita pasang bagian Bag magnetnya Seperti ini Kita paskan Setelah pas Baru kita tekan Setelah itu Kita pasangkan lagi aja Semua baut-bautnya ya Teman-teman Nah tinggal kita kencangkan Secukupnya saja Setelah itu nanti kita pasangkan lagi Bagian Kabel spool Dan kabel pulsernya Nah kita Bersihkan seperti ini ya Sisa-sisa oli Kemudian kita pasang bagian tutup headnya Nah di baut Di baut-bautnya itu ada seal ya Perhatikan jangan sampai lupa Nah kita pasangkan Dan kita kencangkan secara silang ya Teman-teman Secara silang Nah setelah itu Tinggal kita pasang bagian Apa namanya ya Kop busi AIS Selang-selangnya Kita pasangkan Kemudian kita Masukin olinya lagi Kita pasang oil cooler Seperti ini ya Tinggal kita hidupkan aja Oke teman-teman Jadi begitulah Tutorialnya Mudah-mudahan bermanfaat